Intro Saya mau memberitakan mau sharing tentang satu kebenaran di dalam ayat-ayat firman Tuhan tentunya karena tidak ada kebenaran yang baru di sepanjang umur hidup manusia karena kebenaran itu sudah lengkap di dalam Alkitab sebab itu mari setiap hari kita hari-hari seperti ini kita beribadah kita mau dekat, kita mau cari kehendak Tuhan dengar-dengaran akan rohnya yang kudus berbicara dalam setiap hati kita Haleluya, mari buka dengan saya sebuah ayat firman Tuhan satu perikub gitu ya, sepuluh ayat kita akan baca di dalam kejadian 39 kejadian 39 ayat 1 sampai 10 kejadian 39 ayat 1 sampai 10 oke, saya rindu untuk kita bisa membacanya secara bergantian boleh ya, biar terjadi interaksi aktif bapak ibu saudara sekalian ayat 1 saya nanti 2 jemaat dan selanjutnya sampai kita selesaikan 10 ayat ini oke, demikian firman Tuhan ayat pertama adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ ayat 2 tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu ayat 3 setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya ayat 4 maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala minyiknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang lanjutkan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri adapun Yusuf itu manis sikapnya dan erok parasnya selang beberapa waktu istri Tuhannya memadang Yusuf dengan birahi lalu katanya marilah tidur dengan aku lanjut tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah ayat terakhir 10 walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan berseteguh dengan dia oh haleluya ini indah memang ayat ini sering kita sudah membaca atau mendengarkannya tapi biar hari ini kita di refresh bahkan ada hikmat Tuhan yang Tuhan mau ajar dalam setiap kita saya memberikan judul atas renungan firman di pagi hari ini adalah mengutamakan hubungan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita baca firman ayat demi ayat tadi tidakkah kita sadari bahwa Yusuf itu diberkati Yusuf itu disertai dan benar kunci keberhasilan Yusuf itu dikatakan tadi beberapa kali kan berhasil-berhasil dan kunci keberhasilan Yusuf itu adalah penyertaan Tuhan bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan saya berdoa setiap kita hidup kita pun akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan kasih karun yang satu kasih karun yang berikutnya karena Tuhan menyertai dan Musa pun juga demikian berdoa pada Tuhan dan ada banyak Mbak Tuhan selalu yang satu ini jangan pernah beranjak atau pergi meninggalkan kita penyertaannya dan dimana kita mendapat penyertaan Tuhan itu dapatkan perkenanan karena di dalam perkenanan ada penyertaan di dalam perkenanan itu ada selalu ketaatan ketaatan dari pihak kita untuk memegang untuk hidup di dalam setiap perintah dan ketetapan Allah yang telah diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian ini semua alurnya dalam dalam perkenanan ada penyertaan kita mau berkenan hiduplah selalu dalam perjanjian dalam hukum-hukum Allah karena kita adalah umat perjanjian kita akan disebut umatnya dan Allah itu Allah kita ya haleluya dan hubungan Yusuf dengan Tuhan itu sangatlah terjaga dengan sangat baik Bapak Ibu Saudara sekalian hubungan Yusuf itu sehat dekat lekat dengan hatinya Tuhan ayat 9 tadi loh sudah kita bacakan bersama-sama bagaimana bunyinya ini bahkan di rumah ini ya tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana mungkin nah ini katlimat ini perhatikan bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah kata berbuat dosa terhadap Allah itu kalau kita baca dari versi bahasa Inggris King James Version itu sin against God ya itu berbuat dosa melawan atau memberontak against melawan memberontak kepada Allah Bapak Yusuf jauh-jauh dia tidak mau bahkan dia tidak benar-benar tidak menginginkannya menolak tidak mau aku cinta Tuhan aku respect aku menghormati Allah ku kekudusan hidup di hadapannya itu aku mau selalu jaga sampai selama-lamanya bagaimana dengan hidup kita ya mengutamakan hubungan itu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan sesama kemudian Bapak Ibu saudara sekalian ini penting buat kita semua ini berguna buat kita semua sehingga pada akhirnya ujung hidup kita tidak ada penyesalan kita bahkan oleh anugerahnya dimampukan untuk hidup menyelesaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan karena kita belajar satu prinsip ini mengutamakan hubungan di atas segala ego segala gesekan segala konflik yang terjadi ya kita tidak bisa menghindari semuanya itu besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya itu baik itu mendewasakan membuat kita tajam membuat kita mengenal kehendak Tuhan tapi biar prinsip ini mendasari perjalanan hidup kita mengutamakan hubungan di atas segala sesuatunya dan hubungan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang pertama sesama kemudian haleluya perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu saudara sekalian asal selesai dihadirat Tuhan pasti selesai dengan sesama kita manusia hubungan kita dengan sesama Yusuf itu selesai dengan Tuhan hubungan dengan Tuhan yang tadi saya beritakan terjaga sehat dekat melekat bahkan dia menjaga perjanjian memegang perjanjian Allah dia tidak mau melawan ketetapan perintah-perintah Allah untuk hidup dalam kegudusannya sebab dia orang Ibrani sekalipun di Mesir dia tetap orang Ibrani dia tetap orang pilihan Allah yang hidup dia anak raja gitu istilahnya gak mau melakukan perbuatan yang hina seperti itu kotor najis di hadapan Allahnya sebagai penyembahan hidupnya itu adalah penyembahannya kepada Allah yang mulia amin asal selesai dihadirat Tuhan pasti selesai dengan sesama kita kata-kata ini juga jika bertemu dengan masalah saya berdoa setiap kita diberi keberanian untuk menghadapinya bukan malah lari jadi ketika kita anda siapapun kita besar kecil tua muda dunia ini sudah jatuh dalam dosa manusia juga daging ini selalu pergumulan itu tak pernah berakhir tahu ada masalah demi masalah hadapi jangan pernah lari Yusuf itu kan menghadapi semuanya ketika dia dapat mimpi itu ini membayar harga untuk sebuah mimpi bapak ibu saudara sekalian kita semua di gereja ini dapat tuntunan Tuhan visi sepanjang tahun ini the year of dreams and vision mimpi penglihatan tapi untuk mimpi penglihatan itu digenapi ada harga yang harus dibayar bapak ibu saudara sekalian ada harga yang harus dibayar jangan pernah lari dari masalah hadapi itu ketika kita menghindar berusaha menghindar atau menjauh tidak menyelesaikan justru akan membuat hubungan jadi semakin jauh dan tawar ya dan Tuhan tidak berkenan yang seperti itu karena tahukah justru hal-hal seperti itu diizinkan Tuhan dan kutip untuk melatih iman kita untuk membuat kita bertumbuh mengandalkan dia dan ketika kita menang karena penyataan dan karena pertolongan Tuhan karena hati kita benar tulus murni di hadapan dia percaya berharap terus kepada Tuhan justru akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama di atas segala nama Tuhan yang kita sembah amin katakan amin buka dengan saya ayat satu firman Tuhan lagi di dalam Yeremia pasal 18 Yeremia 18 ayat yang ketiga sampai yang ke enam Haleluya Yeremia 18 ayat 3 sampai 6 sudah dapat demikian firman Tuhan biar setiap telinga boleh mendengar apa yang roh kudus katakan melalui firman ini Haleluya lalu pergilah aku ini Yeremia ya dapat ayat 1-2 itu Tuhan memberikan perintah untuk Yeremia pergi ke tukang periuk seperti itu disana Tuhan akan memperdengarkan akan berbicara kepada Yeremia dan ayat 3 ini berbicara lalu pergilah aku Yeremia taat lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya kemudian datanglah firman Tuhan kepada ku bunyinya ayat 4 ini masakan aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini hai kaum Israel demikianlah firman Tuhan sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk demikianlah kamu di tanganku hai kaum Israel Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang terkasih Tuhan biar firman Tuhan ini juga menjadi firman Tuhan bagi setiap kita bukan hanya pada konteksnya Yeremia tapi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi keluarga demi keluarga kita bisa belajar juga dari peristiwa bagaimana Yeremia belajar dari tukang periuk itu tahukah tukang periuk itu ada berbicara simbol daripada Tuhan sendiri yang maha kuasa yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu di tangannya ini untuk dibentuk menjadi sebuah bejana yang memuliakan menjadi sebuah maha karya yang indah yang menceritakan kebesaran kemasyuran sang pencipta itu dia dan Tuhan berkuasa juga atas hidup kita tetapi masalahnya perhatikan ada yang menarik tadi ayat keempat masakan aku enggak masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti Tuhan priu ini hai kaum Israel masalahnya itu di dalam kualitas tanah liat bapak ibu saudara sehingga Tuhan harus menghancurkan seolah-olah hidup kita atau memproses hidup kita tanah liat itu dihancurkan lagi karena enggak sempurna enggak seperti yang Tuhan mau ada cacat ada celah ada hal yang enggak baik seperti itu dihancurkan lagi lalu mungkin ditetesi sama air atau kalau perlu sama minyak atau apalah ya sehingga menjadi semakin indah bejana yang berguna bejana yang lain yang luar biasa seperti itu demikian Tuhan mampu sanggup melakukannya dalam hidup kita berilah diri kita dipentuk sebuah hikmat yang Tuhan beri sudah saya sempat beritakan disini juga Tuhan itu punya yang terbaik rencananya kita pun setuju amin semuanya jalani jalan itu nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya jangan pernah lupa itu membuat hati kita terjaga kita bisa mengucap syukur kita enggak kandas kita enggak terjatuh sampai tergeletak karena kita selalu memandang dengan iman menjalannya pun dengan iman dalam kasih karunia Allah yang acap dan bekerja di dalam hidupan kita oh haleluya amin bapak ibu saudara sekalian amin oh haleluya lebih baik kita hancur di tangan Tuhan daripada dihancurkan Tuhan saya ulangi lebih baik kita ini hancur di tangan Tuhan daripada hidup kita dihancurkan Tuhan ada perbedaannya kata-kata ini kalau kita hidup kita hancur di tangan Tuhan itu kita ini datang menghampiri atau kita ini hidup di hadapan Tuhan dengan jujur apa adanya gitu loh kalau kita buat salah ya minta ampun Tuhan aku tadi salah kata Tuhan aku tadi ada salah sikap ada salah keputusan atau aku gak taat aku keras hati Tuhan ampun aku hancur hati orang yang hancur hati tak pernah Tuhan pandang hina kata firman amin Tuhan itu menghargai justru kenapa Daud itu disebut orang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud dia pun sekalipun dia raja yang berkuasa dia punya triwira 30 pasukan khususnya itu luar biasa satunya aja melawan 800 mati semua dengan satu pedang atau satu tombak kok dia punya sekian banyak tapi ketika ada satu orang Nabi Tuhan hamba Tuhan itu Nathan Nabi Tuhan menegur dia Daud drop semua kekuasaannya drop semua prestis harga dirinya dia hancur hati bertobat minta ampun dan berseru kepada alanya jangan kau ambil rohmu ya Tuhan yang kudus dalam hidupku kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu dan semua masmus masmurnya lihat kita baca bukankah itu relevan relate dengan hidup kita bapak ibu saudara sekalian berapa banyak kita ini hidup bergumul dan berapa banyak kita ada selalu buat salah atau gak berkenan kepada Tuhan karena kedagingan lebih besar karena emosi atau ego menguasai matikan itu bapak ibu saudara sekalian hiduplah biar hidup kita dipimpin oleh roh Allah yang mau katakan amin gak ada yang mau dipimpin roh Allah yang mau katakan amin yes gitu haleluya haleluya anak-anak Tuhan harus mengutamakan hubungan orang-orang percaya harus mengutamakan hubungan inilah harga yang harus dibayar sebuah mimpi ya kalau kita baca bapak ibu saudara baca selesaikan pembacaan kita kejadian tadi kan baru pasal 39 ayat 1 sampai 10 lanjutkan sampai pasal 40 412 sampai 45 disitu kita dapatkan Yusuf itu akhirnya jadi orang berkuasa dan benar mimpinya itu terjadi dikenapi bagaimana ketika mimpi penglihatan dua kali ya kan didapatkan berarti akan bersegera Tuhan lakukan dalam hidupnya karena sudah diteguhkan bagaimana berkas-berkas gandum saudaranya itu sujud menyembah pada berkasnya yang tegak berdiri matahari bulan juga sujud menyembah itu dikenapi saudara saya datangkan nyembah berkali-kali orang tuanya pun akhirnya juga datang lihat pengenapan janji bagiannya Tuhan tapi bagian kita adalah ketaatan seringkali manusia ini banyak sekali pertanyaan kenapa aku ngalami ini kenapa ini bisa terjadi kenapa aku buat keputusan yang itu come on harusnya gak ini harusnya yang itu kenapa penyesalan penyesalan kenapa banyak gak usah cukup gak usah pertanyakan kayak gitu pertanyakan itu nanti sekarang ini adalah taat taat itu sekarang lakukan pilihan kita itu maju bersama dengan kehendak Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan udah pertanyaan-pertanyaan itu simpan nanti dalam kekekalan Tuhan itu akan menyatakan sehingga kita akan mengerti pengertian-pengertian itu akan menyusul kemudian ketika iman kita berjalan lebih maju dan kita akan mengerti kemudian oh ternyata ini toh semuanya wah Tuhan thank you engkau jagai aku wah Tuhan thank you ya engkau berkasih karun ya bapak ibu saudara sekalian tidak semua itu selalu harus dijawab Tuhan doa-doa itu pertanyaan kita gak semua buktinya apa buktinya kepada Rasul Paulus yang dipakai Tuhan besar sapu tangannya itu yang menyembuhkan gereja berapa gereja dirintisnya bahkan kita pun injil sampai ke ujung bumi itu karena pelayanan hamba Tuhan Paulus ini luar biasa sepertiga perjanjian baru juga tulisan beliau tapi apa yang terjadi ketika Paulus mengalami sakit-penyakit dia pun berdoa dan disebut tiga kali berdoa kepada Tuhan tapi apa jawab Tuhan Tuhan sembuhkan no cukuplah cukuplah kiranya kasih karunia aku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna nyata dalam hidupmu lihat jalani saja jalan-jalan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara dengar kata-kata ini ketika kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam jalan-jalannya itu itu adalah berkat terbesar gak ada gak bisa dibandingkan dengan apapun juga keinginan kita atau mimpi kita sendiri yang keinginan-keinginan atau apa yang kita inginkan harapkan dari dunia pun gak sebanding daripada kalau kita hidup di hadapan Tuhan di dalam jalan-jalannya dalam kehendak dan rencana Tuhan yang mengerti katakan amin itu yang terbaik sehingga konsekuensi ketika daging ini pun harus di apa ya dimatikan gitu ya itu baik itu akan membuat hidup kita indah dan berkenan dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan kemudian hidup kita akan menjadi tanda bagi kemuliaannya katakan amin sekali lagi hidupmu akan menjadi tanda bagi kemuliaannya dan menceritakan Allah kita besar di dalam kita gak semua pertanyaan kita harus dijawab kadang jalani saja dengan iman engkau tahu kebenaran hiduplah di dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekahkan kita dan engkau akan mengetahui kebenaran-kebenaran itu akan memerdekahkan kita just walk with him jalani berjalanlah bersama dengan Tuhan semakin kuat di dalam dia haleluya karena cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita tahukah bapak ibu saudara sekalian kita punya banyak masalah ya datang satu datang lagi belum selesai kok datang terus silih berganti tapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita itu bagaimana caranya adalah dengan cara selalu melalui orang Tuhan pakai orang kita saudara dan saya kita semua itu dipakai Tuhan melalui siapapun tulang itu harus bertemu dengan tulang lalu dinubuatkan di dalam peristiwa YSKL tau gak YSKL itu melihat tulang belulang bertebaran semua Tuhan apa yang kau lihat tulang Tuhan berkasih perintah akan bernubuatlah tulang-tulang itu bertemu lalu oleh kuasa Tuhan menjadi hidup kembali pasukan yang banyak pelaku firman yang kuat wow cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita itu Tuhan pakai orang di kanan-kiri di sekeliling kita so jangan dihakimi mereka ada andil Tuhan gak percuma atau gak kebetulan mereka ada di dekat kita dengarkan listen melalui kata-kata mereka justru itulah hikmat justru itulah mungkin Tuhan bisa pakai dia berbicara untuk mengingatkan kita untuk menjaga hati kita tetap rendah hati dan tidak dikuasai oleh ego emosi yang akan membawa kepada kita penyesalan katakan amin haleluya puji Tuhan haleluya perhatikan kata-kata ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian I cannot do what you can do and you can do what I cannot do so together we can do great things saya ulangi saya gak bisa melakukan apa yang saudara bisa lakukan tapi saudara juga gak bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan setiap kita itu ada plus minus ada kekuatan kelebihan kekurangan demikian dengan pasangan suami istri sebab itu saling melengkapilah jika dia selama dia suamimu hormati dia selama dia istri kasih dia itu sebuah hukum rahasia ini besar kata firman bukan hanya suami istri orang tua anak juga orang tua harus jadi teladan orang anak menghormati orang tuanya taat karena itu perintah Allah dan dengan sesama kita juga apalagi mengutamakan hubungan ini prinsip kita akan mengakulah rendah hati kita gak bisa melakukan segala hal hanya satu dua bagian atau berapa orang lain yang bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan demikian kita bisa melakukan orang lain belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan jika kita mengerti hal ini sepakatlah sama-sama so together we can do great things bersama kita akan dapat melakukan hal yang besar ingat gak peristiwa di menara babel itu ya Tuhan mencerai mereka akhirnya karena motivasinya salah andekan itu tidak motivasinya salah tidak melawan Tuhan melebihi Tuhan itu akan jadi loh karena dalam kesepakatan dalam kesatuan Tuhan firman berfirman mereka suhati sepakat blablabla itu apapun yang mereka kerjakan tidak ada tidak dapat terlaksana kata Tuhan hebat gak kesatuan hebat gak kesepakatan itu besar kuasanya luar biasa dan itu nyata saya pernah baca di artikel di google ini bukan manusia ya hewan kuda waktu itu saya baca satu kuda itu bisa menarik beban 4 ton dua kuda berapa 8 ton no 12 ton no dua kuda itu dapat menarik 20 ton lipat kali ganda hebat sebab itu biar gereja ini juga hidup dalam persatuan janganlah kata-kata kita itu tajam pedas kalau kita mau mengkritik kasih masukan sampaikan dengan respek dengan cara yang benar jangan asal apa orang jawab bilang jeplak atau asal tahu konteksnya atau tahu waktunya saya sama istri di rumah juga kami ini saling mengevaluasi mengkoreksi jika demikian kami gak akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sehari ke sehari tapi kami belajar untuk menyampaikan dengan tahu waktunya dengan cara yang tepat juga sehingga yang kita sampaikan pun akan masuk akan ada hasilnya perubahan itu ada kalau kita gak gak berhikmat sekalipun nasihat sekalipun yang kita sampaikan itu baik caranya penyampaian gak baik akan sia-sia dan Tuhan gak berkenan Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan bagaimana kita hidup haleluya haleluya jika kita mau menghargai hubungan jika kita mau mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan sama start small but believe big artinya apa mulailah dengan yang sederhana yang kecil-kecil bahkan tetapi dengan iman yang besar dengan pengharapan yang besar bahkan yang kecil itu akan luar biasa satu benih kecil itu akan menjadi tanaman pohon yang besar sehingga burung-burung akan bersanggar di sana itu kan yang Tuhan Yesus katakan sekalipun iman kita kecil seperti biji sesawi saja tetapi itu sanggup memindahkan gunung ekspektasinya itu besar daya kuasanya itu besar tapi mulailah dengan yang kecil yang small yang sederhana mengutamakan hubungan dengan sesama contohnya aplikasinya jadilah pendengar yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian saya berdoa biar jemaat Marsyarawan terkasih menjadi orang-orang yang menjadi pendengar yang baik tahukah ketika kita menjadi pendengar yang baik kita akan mengerti kita akan mendapat pengertian oh oke kita akan dapat perasaannya orang yang kita dengar itu sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan nasihat atau menyampaikan firman Allah yang diperlukan oleh orang atau kekasih kita yang tadi kita dengarkan dengan sepenuh hati dan lewat hidup kita mereka akan beroleh kasih karunia Tuhan hidup mereka akan diubahkan semakin serupa dengan dia jadi pribadi yang lebih baik kita pun juga demikian karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai karena apa yang kau beri itu akan kembali kepadamu berkali lipat ganda give and it will come back to you ya itulah cara kerja kasih ketika kita berbagi kita memberi itu akan kita kembali itu akan kepenuhan kita wow Allah yang melakukannya dalam hidup kita bapak ibu saudara sekalian tapi bagaimana kalau kita gak mengerti hal ini mengutamakan hubungan jadi anak Tuhan harus menghargai hubungan mengutamakan hubungan let us add value others mari kita tambahkan ya nilai ini dalam hidup kita atas orang lain kita kasih nilai tambah gitu loh anak-anak kita kita ajari ya atau orang di kanan kiri teman-teman di kantor kita ajari prinsip yang baik ini ini kehendak Tuhan loh oh amen amen haleluya jalan kita itu hanya satu taat melangkah maju dengan penuh percayaan artinya berani hadapi masalah-masalah itu bayar harga untuk sebuah mimpi sehingga mimpi kita yang Tuhan kasih itu berbicara dalam hidupmu bukan menguap seperti mimpi di siang bolong bukan tapi mimpi itu begitu berharga dan mulia dan itu menjadi kenyataan karena kita berjalan maju jalanku satu maju dalam penyataan dan berkat kasih karunia Tuhan seperti Yusuf ini kembali dia menghadapi semuanya itu dilupakan oleh juru roti bahkan juru minuman sekalipun pada akhirnya juru minuman ini ingatkan oh iya saya sampai sini pun sudah dinubuatkan istilahnya mimpi saya diterjemahkan dan terjadi seperti yang dibukakan disampaikan oleh Yusuf lalu Yusuf dalam satu semalam orang tahanan itu menduduki puncak kursi Perdana Menteri orang berkuasa di Mesir Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan itu sanggup melakukan event sesaat bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan semalam itu bisa jangan kan gak perlu semalam sesaat jadi semua itu ada dan tercipta tapi Tuhan lihat nih loh bagaimana kita ini hati kita siap gak karena perkara dengan Tuhan itu selalu di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian Haleluya amin amin mengapa manusia itu selalu berubah gak setia berubah-ubah gak konsisten ya karena kita ada dosa kita ini sudah jatuh dalam dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah sebab itu justru datanglah mendekat jangan jauh-jauh ya ibadah ini perlu bagi kita bukankah ketika kita datang beribadah kita seperti ini mendengar hati kita ini dikalibrasi lagi diluruskan kembali kepada jalan yang terutama itu Bapak Ibu Saudara sekalian kita membutuhkan Tuhan bukan Tuhan yang membutuhkan kita kita keselamatan itu kita yang membutuhkannya Bapak Ibu Saudara sekalian rendah hatilah sebab Allah mengasihi orang yang rendah hati dia benci orang yang sombong gak tahu berterima kasih Allah sudah berkorban menjadi korban yang sempurna bagi kita gak usah datang kepada manusia cari nasihat bagaimana Pak datang ke Tuhan dulu nanti Tuhan akan tunjukkan pada siapa kan Tuhan pakai orang untuk menyelesaikan masalah manusia gak ada yang sempurna soalnya gak ada korban yang sempurna maksudnya hanya Tuhan korban yang sempurna yang menjadi korban pendamaian sebentar setelah ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus supaya sungguh-sungguh kita ini diingatkan hidupku bukan milikku lagi aku mau hidup bagimu ya Tuhan mampukan aku hidup di hadapanmu seperti yang kau mau supaya genaplah segala rencanamu dalam hidupku gitu doanya Bapak Ibu Saudara sekalian haleluya situasi hidup bisa berubah orang pun bisa berubah hanya Tuhan saja yang gak bisa berubah karena dia Allah yang kekal dan namanya Tuhan Yesus dia mengasih kita katakan amin jangkarkan iman kita kepada Tuhan Yesus jangan mau yang lain yang lain itu menipu yang lain itu bukan yang sejati ya Tuhan Yesus is the best yang terbaik haleluya kalau kita mau mengikut Yesus artinya juga mengutamakan hubungan karena Tuhan itu mengutamakan hubungan dengan kita tahu gak Alkitab kita PL dan PB perjanjian lama perjanjian baru garis merahnya cuma satu garis merah dari kejadian sampai wahyu garis merahnya cuma satu bercerita tentang Tuhan Yesus bercerita tentang rencana Allah kerinduan hati Tuhan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak oleh karena dosa manusia yang melawan perintah Allah terpisah mereka daripada Allah yang maha kudus bapak ibu saudara sekalian itu dia kita mau mengikut Tuhan mengutamakan hubungan itu artinya karena Tuhan juga sudah mengutamakan dia gak segan-segan dia merelakan putra mahkota putra tunggalnya Yesus namanya kepada kita menyerahkan nyawanya supaya kita berulih bagian hidup pemulihan sehingga kita memanggil Aba ya Aba Bapak kita di surga hubungan yang jauh yang terpisah yang tidak terseberangi itu karena pengorbanan Yesus menjadi kita bisa dekat kepada Tuhan lagi haleluya amin ya mengikut Yesus ada tiga ya menyangkal diri seperti kita sudah tahu kita mengikut Yesus itu sangkal diri pikul salib baru ikut Yesus kan firman Tuhan ngomong seperti itu artinya apa sangkal diri itu matikan ego rendah hatilah jangan emosi perasaan kita segala-galanya no sangkal diri tidak lagi fokus dengan kepentingan diri sendiri sangkal diri itu Tuhan mau kita hidup untuk orang lain sangkal diri itu berbicara gunakan kelebihan kekuatan kita itu untuk orang lain bicara dengan pasangan kita bicara dengan untuk orang tua kita kalau sebagai anak kalau sebagai orang tua untuk anak-anak kita kalau kita di kantor di marketplace untuk orang di kanan kiri kita teman-teman untuk CG juga sangkal diri praktisnya teknisnya Tuhan mau kita hidup untuk orang lain Tuhan mau kelebihan kekuatan talenta potensi karunia itu dipakai untuk orang lain bukan untuk diri sendiri itu dia sangkal diri kedua ikut Yesus adalah pikul salib ya kan sangkal diri pikul salib pikul salib itu berbicara itu mati bagi diri sendiri selesai dengan diri sendiri itu pikul salib Yesus sudah membuktikan dia Allah dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib rupa Allah itu tidak dipertahankan dia mengambil rupa seorang manusia hamba wah kagum saya sama Tuhan thank you jadi terladen yang sempurna bagi setiap kami ya Tuhan masakan kita hanya karena ego pride aku ini kepala tak injak-injak semua tidak isa tidak di dalam Tuhan betul kita ini kepala kita ini pemimpin atau apa imam di keluarga kita sebut saja atau apa tapi harus menghormati kekudusan Tuhan juga firman yang satu dilakukan benar tapi firman yang lain jangan dilupakan di dalam Petrus itu ada yang ngomong ada yang bicara firman Allah kita juga harus menghormati istri kita jika tidak doa kita akan tidak didengar akan terhalang dan Tuhan tidak mau Bapak Ibu Sudara sekalian ya harus di dalam Tuhan konteksnya seperti itu apalagi mau menanggung kasih karunia Allah bagi orang lain dalam diri kita itu salib mikul salib selesai dengan diri sendiri mati bagi diri sendiri mau menanggung kasih karunia Allah bagi orang-orang di kanan kiri kita melalui hidupan kita itu dia mikul salib sehingga aplikasinya itu rela berkorban mau gitu loh yaudahlah ya oke mengalah mau mengalah contohnya mau menjadi pendengar pengennya sih kamu dengar aku wah tapi pikul salib ya Tuhan biar dia beroleh kasih karunia melalui hidupku I listen aku kasih telinga speak up honey cerita ayo ya oh oh hebat ya luar biasa padahal gak mudah buat dia tapi dia lakukan dia pikul salib dan olehnya orang-orang itu akan beroleh kasih karunia melalui hidupan kita mau dipakai Tuhan sangkal diri pikul salib kemudian ikutlah Yesus sama-sama kita mengikut Yesus mengikut Yesus artinya tanpa negosiasi kalau kita siap ikut Yesus no compromis utamakan hubungan ya tidak ada kata-kata kalau karena kasih itu kasih agape kasih yang Tuhan tunjukkan berikan kepada kita itu kasih agape kasih yang walaupun di dalam kitab Yesus ada bagaimanapun juga baru suami mengasih istri-istri menghormati tunduk pada suaminya tapi sebelum itu hukum itu diberikan kata-kata awalnya bagaimanapun juga perhatikan bagaimana kita membaca firman dengan teliti bukan hanya hukum itu kita tahu ya ini rahasia besar tapi kata-kata bagaimanapun juga itu tanpa syarat no negosiasi no compromis ikut Yesus tanpa negosiasi bukan hanya kalau kamu baik aku baik kalau kamu sayang aku sayang kamu tunduk aku tunduk aku kasih kamu no harus saling berlomba dulu jangan pernah suami harapkan respect dari istri kalau kita gak mengasih lebih dulu itu sudah kebenaran istri juga jangan pernah harapkan dari kasih suami jika engkau tidak menghormatinya lebih dulu itu sudah hukum saling dulu lakukan dulu jangan tuntut lakukan dulu taat itu sekarang and you will see kau akan mendapat pengertian pengertian ikut Yesus no negosiasi kalau kalau aku diberkati aku baru memberi contohnya ya gak bisa memberi itu selalu dari apa yang ada pada kita bukan dari apa yang gak ada pada kita bukan masalah besar kecil jumlah atau apa tapi dari hati itu dia yang Tuhan mau amin ya ikut Yesus itu tanpa syarat bayar harganya yaitu kekudusan hidup di hadapan Allah yang mulia satu ayat terakhir dengan ini saya selesai di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 21 Filipi 1 ayat 20 sampai 21 bolehkah kita baca bersama-sama menjadi ayat konklusi ya 1 2 3 sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kalah demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku 21 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan katakan amin haleluya di dalam keuntungan 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 Terima kasih.